Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang berani banget karena di saat laptop lain harganya pada naik, pada goib Laptop yang satu ini malah kasih harga yang murah dengan fitur dan juga spesifikasi yang gila banget Dan perkenalkan, ini adalah Infinix Inbook X1 Kalau biasanya kita dengar brand Infinix yang teringat di otak kita, pasti HP-nya yang sangat affordable Rangenya entry-level, harga 1 jutaan Nah sekarang mereka mencoba untuk memasuki segmen mobile desktop dengan namanya Infinix Inbook X1 Yang harganya murah banget ketika video ini saya buat, harganya 5.499.000 Jadi gak ada 6 juta rupiah Dan dengan harga 5,5 juta ini, Infinix Inbook X1 sudah menjadi Ultrabook yang paling murah dibandingkan dengan Ultrabook di brand lain Yap, saya bilang Ultrabook karena dia menggunakan prosesor dari Intel Jadi kalau Intel disebutnya adalah Ultrabook, kalau AMD disebutnya adalah Tim and Light Beda ya Jadi untuk prosesornya yang kita bahas ini menggunakan Intel Core i3 generasi ke-10 105 G1 dengan 2 Core 4 Red Base clock-nya ada di 1,2 GHz, boost clock-nya 3,4 GHz Dengan 4 MB Intel Smart Case, rating TDP-nya hanya 15 Watt Jadi hemat daya banget Untuk grafikatnya, pakai Intel UXD bawaan Intel 10 Gen dengan boost sampai 900 MHz Terus untuk memory RAM-nya, 8 GB dan saya gak tahu ini single atau dual channel Karena saya lihat di CPU-Z gak ada keterangan Dan ketika saya bongkar, di bagian dalamnya Ultrabook banget lah Dengan bagian dalam yang terlihat rapi Dengan penutup kertas anti-short circuit atau anti-consulate Dan gak ada yang bisa di-upgrade karena dia on-board Terus untuk SSD-nya berkapasitas 256 GB M.2 NVMe Dengan speed yang juga lumayan kenceng di atas 2000 Mbps Nah, kalau untuk slot SSD-nya ini baru bisa diganti ya Bukan di-upgrade Karena itu tadi, hanya ada 1 slot M.2 yang sudah terisi dengan 256 GB Dan ada 3 SKU dari Infinix Inbook X1 ini Jadi ada yang varian Core i3 yang kita bahas ini Terus ada yang Core i5, ada yang Core i7 Dan semuanya masih menggunakan Intel 10 Gen Belum ada yang pakai 11 Gen atau generasi ke-11 Dan untuk warnanya juga ada 3 Jadi ada yang merah, terus ada hijau Tosca Dan ada yang warna hitam Terus yang kita bahas kali ini warnanya adalah merah Secara desain terlihat dan terasa Ultrabook banget Untuk bahan material yang digunakan All metal selain bagian frame layarnya yang terbuat dari plastik Dan walaupun terbuat dari metal Tapi bobotnya cukup ringan dengan 1,48 kg Dengan ketebalan 1,63 cm Memang kalau dibandingkan dengan Ultrabook di brand lain Yang sudah punya nama Infinix Inbook X1 ini Namanya cukup panjang dan juga cukup jelimut ya Infinix Inbook X1 Dia bobotnya memang nggak bisa dibilang paling ringan Karena 1,48 kg Tapi paling nggak Dia sudah memenuhi standar Ultrabook atau laptop tipis dan juga ringan Dengan 1,48 kg 1,63 cm Kalau secara desain Saya pribadi suka banget dengan desainnya Di bagian punggungnya ada aksen True Tone Dengan sekat di bagian tengah Dan ada logo Infinix yang simple aja di bagian pojok Untuk engselnya udah bisa dibuka dengan satu tangan Dan di bagian frame-nya Terdapat notch atau jambul yang memudahkan kita untuk membuka laptopnya Dan engselnya juga bisa dibuka sampai 180 derajat Jadi kalau misalkan digunakan presentasi akan lebih nyaman Karena yang ada di depan kita nggak usah kita puter lagi nih laptopnya Seperti ini Jadi tinggal seret seperti ini aja Yang bagian depan bisa langsung melihat layarnya untuk presentasi Terus di arah keyboard desainnya juga simple aja Dengan tombol power yang memisah dengan keyboard yang letaknya ada di pojok kanan Untuk keyboardnya sendiri feelnya udah Ultrabook banget Nggak kerasa plastiknya Feelnya tactile dengan travel distance yang pas Dan di harga segini keyboardnya juga sudah memiliki single LED backlit berwarna putih Dengan tiga tingkat adjustment brightness Sayangnya untuk backlitnya ini terlihat di pinggiran tombolnya aja Karena font keyboardnya tidak dibikin transparan Sehingga LED backlitnya nggak tembus ke fontnya Dan untuk brightness keyboard backlitnya juga nggak terlalu vivid Nggak terlalu terang Walaupun di tingkat paling tingginya Jadi menurut saya kalau misalkan keyboardnya fontnya ini dibikin transparan Sehingga LED backlitnya bisa tembus akan lebih baik lagi Untuk touchpadnya feelnya udah enak Nggak kerasa kopong Cuman menurut saya travel distance-nya terlalu pendek Dan dimensinya kalau bisa diperbesar lagi juga akan lebih oke Karena masih banyak space yang kosong Fingerprint juga nggak ada di laptop ini Jadi kalau misalkan touchpadnya diperlebar lagi Menurut saya akan lebih bagus Terus di bagian atas keyboard terdapat logo DTS Dan ya di harga segini audionya udah di tuning sama DTS Yang menurut saya kualitas suaranya masih oke lah ya Untuk sekelas laptop yang tipis dan juga ringan seperti ini Kira-kira seperti ini suaranya Lanjut ke sektor layar Untuk layarnya udah modern banget Dengan frame di bagian kanan kirinya tipis Ukurannya 4,19mm Yang menjadikan layarnya terlihat lebih lega Dan yang lebih menarik lagi Di varian Core i3-nya aja Atau yang paling murahnya ini Layarnya sudah menggunakan panel dari BOE Dengan kode manufakternya NV140FHM-62 Yang sudah menggunakan panel IPS Resolusinya Full HD 1080p Dengan 280 nits brightness dan 97% sRGB Dan ini sudah hampir sesuai dengan claim dari Infinix Karena claimnya 72% NTSC atau 100% sRGB Dengan 300 brightness nits Jadi buat editing atau streaming Warnanya akan terlihat pop up dan nggak pudar Karena color gamutnya luas Jadi menarik ya di HP-nya Kebanyakan itu resolusinya HD+, Tapi laptopnya malah Full HD IPS 72% NTSC Terus dari segi konektivitas Yang kita bahas ini pakai 802.11ac atau Wifi 5 Dengan Bluetooth versi 5 Nah yang i7 beda nama ya Kalau ini kan namanya Infinix Inbox X1 aja Untuk yang Core i7 Namanya Infinix Inbox X1 Pro Jadi ada kata Pro-nya Dan di versi yang Pro Yang Core i7 Wifi-nya sudah pakai 802.11ax atau Wifi 6 Dengan Bluetooth versi 5 juga Terus untuk board-nya Di bagian kanan terdapat Kensington Lock Terus 2 buah USB 3.0 Audio J Combo Dan slot SD Card Di bagian kiri Terdapat input power XDMI 1 USB 3.0 Dan 2 buah USB Type-C Yang satunya support dengan Power Delivery dan juga Display Port Terus juga ada kamera Privacy Shutter Nah yang aneh Untuk adapter bawaannya Kita dapat adapter yang Lumayan gede ya 65W dengan inputnya Type-C to Type-C Jadi bisa untuk nge-charge HP Infinix juga Atau HP lain yang pakai Type-C juga Tapi yang menurut saya Aneh dan agak wasting gitu ya Di bagian kirinya ini Juga ada port DC-in Jadi kita nge-charge-nya pakai Port yang Type-C Yang support power delivery ini Tapi juga ada port Untuk DC-in-nya Ini saya nggak coba ya Karena dalam paket pembeliannya Adapternya cuma ada ini Jadi mungkin Kalau misalkan Cas-nya ini hilang Kalian bisa cobain Pakai yang DC-in Yang bulat itu Ngomongin charger yang dayanya gede 65W Baterai dari Infinix Inbook X1 Ini juga gede banget loh ya Dengan 55Wh Dan terlihat Dimensi baterainya Udah hampir memenuhi Casing bagian dalam Dari laptopnya Infinix mengklaim Kalau baterainya bisa bertahan Sampai 13 jam Dan ketika saya tes Untuk web browsing Dengan wifi on Brightness 70% Volumenya 25% Dia bisa bertahan Sekitar 10 jam 15 menit Dan masih sisa Sekitar 10% Jadi udah awet banget Karena prosesornya aja Udah hemat daya Dengan rating TDP Hanya 15W Dan seharusnya Kalau misalkan Infinix Mau membuatnya fanless Bisa Tapi nggak Infinix tetap memberikan cooling Yang menurut saya juga cukup serius Karena coolingnya Ada single fan Dengan 2 heatpipe Biasanya Untuk yang Ultrabook seperti ini Hanya single fan 1 heatpipe Atau malah nggak ada sama sekali Tapi di Infinix ini Tetap ada sistem coolingnya Yang dinamakan dengan Infinix Ice Storm 1.0 Dan sekarang langsung aja Kita coba tes temperaturnya Seperti biasa Kita loop Sensebench R15 Sebanyak 10 kali Dan hasilnya Untuk maksimum Temperatur skornya Maksimum loh ya Dimana dia berarti Nyolong-nyolong aja Itu 92 derajat celcius Dan untuk average skornya Ada di 69 derajat celcius Terus kalau untuk performanya Pertama seperti biasa Kita coba di Sensebench R15 Dengan skenario rata kanan Jadi windowsnya best performance Laptopnya kondisi di charge Dan hasilnya Di single core nya Mendapatkan 155 Dan untuk multi core nya Kita loop sebanyak 10 kali Dan dia bisa stabil Di kisaran 400 point Terus di skenario kedua Kita coba di mode balance Dengan kondisi laptop tidak di charge Untuk single core nya Turun sedikit aja Dengan menjadi 152 point Dan untuk multi core nya Tetap ya Di kisaran 400an point Jadi tidak ada penurunan performa Ketika laptop nya di charge Atau tidak di charge Terus kita coba juga Di Sensebench R23 Untuk single core nya 1036 Dan multi core nya Bisa stabil di kisaran 2000 Lanjut ke tes editing Menggunakan Adobe Premiere Pro Dan juga template Yang memang biasanya kita pakai Infinix Inbook X1 Mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 6 detik Lanjut ke blender Dengan template BMW Di CPU rendernya Mampu merender dengan durasi waktu 20 menit 54 detik Dan di GPU rendernya 18 menit 55 detik Terus di tes 3DMark nya Di driver first track Mendapatkan 1312 Di time spy test nya 419 Lanjut ke tes gaming Walaupun sebenarnya Ini bukan segmen gaming Apalagi ini yang varian core i3 ya Tapi gapapa Kita coba aja Dengan pertama kita coba Di game Dota Dengan settingannya Fastest Resolusi Full HD Dan untuk average fps nya Dia masih playable Dengan kisaran 30 fps Oke guys jadi mungkin cukup segitu aja Video review dari Infinix Inbook X1 Kali ini Dan kesimpulannya Untuk yang varian core i3 Harganya ini 5,499 Ketika video ini saya buat Tapi tadi saya cek Udah naik Harganya jadi 5,99 Dan untuk yang core i5 Sekitar 8 jutaan Yang core i7 Sekitar 10 jutaan Untuk link pembeliannya Kalian bisa langsung cek Di kolom deskripsi Kalau untuk yang core i3 ini Kesimpulannya Fix ini adalah laptop BBJS Terbaru di 2021 Menurut DKID Karena di harga segini Kita dapat spesifikasi Yang sangat sulit Untuk didapatkan Terlebih lagi di kondisi laptop Yang harganya serba mahal Dan serba goib Seperti ini Cuman sekarang Pertanyaannya After sales nya gimana Atau garansi nya Gimana Karena ini kan termasuk Brand baru ya Kalau di bidang Per laptopan Kalau di HP Mungkin udah lama Dan saya udah tanya Kepada beberapa Distributor Dan yang memegang Infinix Di segmen laptopnya ini Ada 2 distributor besar Jadi ada data script Dan juga metrodata Kalau kita lihat Dari yang pegang distributornya Seharusnya Kalau untuk garansi Gak ada masalah sih ya Karena 2 distributor Yang saya sebutkan tadi Itu udah distributor Yang bukan abal-abal Terus kalau untuk kekurangannya Menurut saya Di varian yang core i3 ini Absen nya fingerprint Touchpad nya ini Terlalu pendek Travel distance nya Memang ada keyboard backlit nya Cuman backlit nya ini Cuman ya jadinya Kayak hiasan aja Menurut saya Karena Cuman terlihat Di area pinggir-pinggir Font nya aja Karena font nya ini Gak transparan Jadi LED nya Gak tembus Terus untuk opsi upgrade nya Juga terbatas Karena RAM nya on board Kecuali SSD Yang SSD nya ini Juga gak bisa di upgrade Tapi bisanya diganti Tapi kelebihannya Dengan harga 5,9 Berarti sekarang harganya Menurut saya ini Masih menjadi laptop BBJS yang terbaik Di tahun 2021 ini Saya jadi teringat Dengan Acer Swift Yang dulu awal-awal muncul Harganya juga sekitar 5-6 jutaan Nah semoga aja Dengan kehadiran Infinix ini Laptop-laptop lain Harganya bisa lebih murah Tapi kalau untuk Khusus untuk Infinix ini ya Menurut saya Udah sih ya Beli aja aku Mumpung harganya Masih oke Takutnya harganya naik Tapi kalau harganya Udah di atas 7 juta Menurut saya Udah lah Skip Cari yang lain dulu Saya Nika Syabudi And see you on the next video Bye-bye Selamat menikmati